Selamat datang di channel Lulut SMA, hai 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 Lumeners, Indonesia baru merdeka pada tahun 1945 namun jauh sebelum itu sudah ada beberapa kota di Indonesia yang memiliki peradaban. Beberapa kota tertua di Indonesia bahkan sudah ada lho sejak masa kerajaan Hindu-Buddha. Berikut ini Lulut SMA, daftar kota tertua di Indonesia Kesepuluh, Padang Kota Padang adalah salah satu kota tertua di Indonesia. Kota Padang merupakan kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatra dan menjadi ibu kota provinsi Sumatra Barat. Hari jadi kota Padang ditetapkan pada 7 Agustus 1669. Tanggal tersebut bertepatan dengan terjadinya pergolakan masyarakat Pauh dan Koto Tangah melawan monopoli VOC. Kesembilan, Tegal Tegal merupakan kota pesisir yang ada di provinsi Jawa Tengah. Kota ini ternyata termasuk dalam daftar kota tertua di Indonesia. Nah, hari jadi kota ini tepat pada tanggal 12 April 1580. Tanggal tersebut Lumaners merupakan waktu pengangkatan Ki Gede Sebayu sebagai pemimpin daerah karena keberhasilannya membangun Tegal. Kedelapan, Ambon Saat benteng Portugis yang bernama Benteng Kota Laha atau Ferangi dibangun di pantai Honipopu. Setelah pembangunan benteng tersebut beberapa kelompok masyarakat yang dikenal sebagai Soa Ema, Soa Kilang, Soa Silale, Hatif, Uri Mesing dan lainnya mulai menempati daerah di sekitar benteng tersebut. Dalam perkembangannya, kelompok-kelompok tersebut kemudian berubah menjadi masyarakat teritorial yang lebih teratur. Maka dari itu hari jadi kota Ambon jatuh pada 7 September 1575. Ketujuh Bau Bau Nah, kota Bau Bau sebagai salah satu kota tertua di Indonesia. Kota ini berada di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Secara resmi, kota Bau Bau diakui undang-undang pada 21 Juni 2001, walaupun sebenarnya kota ini sudah berdiri sejak 17 Oktober 1541. Hal ini dikarenakan kota Bau Bau diakini sebagai pusat kerajaan Buton atau Wolio yang berdiri pada awal abad ke-15. Bukti peninggalan sejarah bisa dilihat pada objek wisata kompleks keraton kerajaan Buton. Keenam Surabaya Terkenal sebagai kota pahlawan, Surabaya juga ternyata termasuk kota salah satu paling tua di Indonesia. Kota ini berada di Provinsi Jawa Timur dan menjadi ibu kota dari Provinsi Jawa Timur. Hari lahir Surabaya diperingati setiap tanggal 31 Mei, tepat di tanggal yang sama tahun 1293 Masehi. Kerajaan Majapahit diketahui memenangkan sebuah pertempuran atas kerajaan Mongol. Kelima Banda Aceh Kota Banda Aceh dibangun oleh Sultan Johan Shah pada 1 Ramadhan 601 Hijriah atau tepatnya 22 April 1205 Masehi. Kota Banda Aceh diketahui sebagai kota Islam tertua di Asia Tenggara. Keempat Magelang Magelang merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kota ini diketahui sudah berusia lebih dari seribu tahun lho, Maners. Nah, kota ini memulai sejarahnya sebagai Desa Perdikan Mantiasi. Saat ini dikenal sebagai Kampung Meteseh, Kelurahan Magelang. Penetapan tersebut diperkuat dengan adanya lumping batu yang dipercaya sebagai tempat upacara penetapan sima atau perdikan. Ketiga Kediri Kota Kediri diketahui sudah ada sejak 27 Juli 879 Masehi. Jejak sejarah kota yang ada di Jawa Timur ditemukan pada Prasasti Kua. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1892. Kedua Kedua Salatiga Nah, diketahui sejarah kota Salatiga bersumber dari Prasasti Pelumpungan yang ada di Dukuh Pelumpungan, Kelurahan Kauman Kidul, Kecamatan Sidorejo. Dari Prasasti yang ditemukan, kota Salatiga diketahui sudah ada sejak 14 Juli 750 sebagai wilayah Perdikan. Nah, perlu diketahui Lumanars. Wilayah Perdikan merupakan suatu hal istimewa pada waktu itu dan tidak semua daerah mendapatkannya. Pertama Palembang Di posisi pertama itu kota Palembang Lumanars sebagai kota tertua di Indonesia. Dahulu Palembang merupakan ibu kota dari Kerajaan Sriwijaya. Dari Prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, sebelah barat Palembang, diketahui bahwa kota ini sudah ada sejak 16 Juni 682 Masehi. Nah, dengan begitu kota Palembang ini sudah lebih dari 1000 tahun ya Lumanars. Itu tadi daftar kota tertua di Indonesia. Apakah salah satunya kota kalian tinggal Lumanars? Apakah kalian ada informasi lainnya? Langsung komen di bawah ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa!